Pemirsa upaya pencarian korban tanah longsor di desa Cihanjuang, kejamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, kami sepagi kembali dilakukan dengan menampak dua alat berat. Total 19 korban meninggal dunia berhasil ditemukan dan diduga masih terdapat 20 korban tertimpun longsor. Tim Sar gabungan menemukan kembali lima jenazah dalam pencarian korban di lokasi longsor desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Pencarian korban tanah longsor dimaksimalkan dengan menambah dua alat berat lagi menjadi empat alat berat. Tebali baterai longsor menjadi kendala tim untuk mengevakuasi para korban yang diduga masih tertimbun. Hari ini kalau di lokasi kita tetap akan memainkan dengan tiga sektor, dua alat berat, satu manual. Secara teknis seperti itu, mudah-mudahan cuaca mendukung. Kemudian juga hasil hari 6 ini mudah-mudahan lebih banyak. Bahkan kita harapkan seluruh korban yang masih dalam pencarian ini bisa kita temukan segera mungkin di hari ke-6 ini. Hingga kini masih terdapat 19 orang yang dilaporkan hilang dalam peristiwa longsor. Sementara 21 korban ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor. Sebelumnya longsor di lahan permukiman miring ini terjadi sebanyak dua kali pada Sabtu lalu. Dalam longsor susulannya terjadi beberapa jam setelah longsor pertama, sejumlah warga serta petugas di lapangan turut menjadi korban meninggal. Dari Sumpedang, Jawa Barat, BBNHVA, Ainews melaporkan.